Kenapa kita juga punya konsep sliding wall ya, dinding yang bisa terbuka ini? Karena kita, Alhamdulillah, posisi rumahnya itu tidak di pinggir jalan. Karena kalau kita di pinggir jalan, pastinya teman-teman juga tahu, ya nggak akan berani lah segitunya ya di Jakarta terutama, karena ya pasti ke-expose ya. Jadi ini karena jauh di belakang rumah yang ada di depannya, sehingga orang tuh nggak bisa ngeliat sih kalau dari pinggir jalan langsung. Jadi itu yang membuat kami juga berani untuk pakai konsep seperti ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat semua dan tetap semangat ya. Selamat bergabung bersama homeowner inspiratif pemilik rumah dari Asa Living dengan tema penggunaan bahan natural membuat rumah lebih nyaman. Ini bisa lihat ya, depan rumahnya seperti ini. Nanti kita sapa dulu ya, saya sebentar pakai maskernya. Nanti kita sapa Mbak Ida dan Mas Lukman dari Asa Living. Oke. Nanti kita bersama nih di siang hari ini. Nah, apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Mas Lukman dan Mas Lukman juga. Boleh tahu nggak nih keseharian atau profesi Mas Lukman dan Mbak Ida? Oke. Ya, jadi kami masih bekerja dari rumah juga ya selama pandemi ini. Kebetulan saya berprofesi sebagai karya sementara isi saya Mbak Ida sebagai ibu rumah tangga juga dan juga freelancer lah untuk copywriting. Ya, gitu. Ya, paling kita sehari-hari bekerja 9 to 5. Kadang-kadang juga lembur juga dan menemani anak untuk sekolah online juga sih teman-teman. Apa arti rumah untuk Mas Lukman dan Mbak Ida? Ya, jadi arti rumah sih sebenarnya pastinya sama ya dengan orang-orang ya. Tempat kita kembali dan kita merasa diterima lah ya. Karena ini merupakan tempat yang dimana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Ya, dan pastinya rumah itu juga harus bisa membuat kita bersyukur atas keadaan diri kita. Nah, untuk itu kami juga punya konsep rumah yang natural ya. Nanti kita mungkin bisa bicara lebih lanjut. Karena kita pengen juga melihat ketidaksempurnaan lah di antara kenaturalan itu ya. Jadi tidak semua dipoles rapi, tidak semuanya di hias secara sempurna gitu lah ya. Jadi, karena kita pengen juga merasa santai setiap pulang ke rumah, setiap ada di rumah, bahwa semua itu sebenarnya keadaan yang kita harus terima. Gitu lah sebenarnya. Makasih, Mas. Mas, boleh diceritakan nggak mengenai latar belakang rumah ini? Misalnya, sejak kapan dibangun? Terus, luas tanahnya? Luas bangunannya berapa? Segala macam. Ya. Rumah ini dibangun sejak tahun 2019 di bulan, sekitar bulan Oktober-November. dan selesai di bulan September 2020. Baru berarti ya, Mas. Ya, memang baru. Dan waktu pengerjaan kira-kira 11-12 bulan lah. Oke. Ini dibikin baru atau lama atau gimana? Jadi awalnya rumah tua, tapi dihancurkan habis. Diancurkan habis dan puing-puingnya juga termasuk untuk meninggikan rumah ini ya, sekitar 40 cm ya. dari permukaan tanah dinaikin 45 cm kira-kira. Itu dari puing bangunan sebelumnya. Luas tanahnya sendiri sekitar 250 meter persegi. 250 meter persegi. Sementara bangunannya 200 meter persegi. 200 meter persegi. Oke. Kalau posisinya berarti ini ada dua posisi ya? betul. Karena bentuk rumahnya fasadnya L ya. Jadi L yang pertama melihat arah timur. Sementara yang satu lagi melihat arah utara ya. Nah, kalau dari yang ngedesain nih Mas. Ini kan menarik banget rumahnya. Yang ngedesain siapa nih Mas? Iya. Boleh nggak? Boleh, boleh dong. Iya. Intinya kami bekerjasama dengan firma construction and build and architecture lah ya. Namanya Kowok ya. Kowok dan juga FFF Design Studio. Gitu. Mereka berdua ya Mas. Mungkin kalau ada yang melihat nih Mas Taufan sama Mas Pajar. Mereka sangat berjasa banget dalam membantu kami juga mewujudkan rumah ini ya. Tentunya mewujudkan apa? Konsep ataupun impian yang mungkin awalnya dari kami berdua hanya berupa sketsa gambar dan mereka bisa menerjemahkan menjadi rumah yang bisa ditinggai dengan nyaman. Kalau dari proses kerjasama dengan asitek itu berapa lama? Dari Mas corat-coret sampai rumah ini mulai dibangun itu? Kira-kira nggak lama lah ya. Sekitar 3 hingga 4 bulan 3 hingga 4 bulan dari awal kita merencanakan ya sampai akhirnya mulai dibangun. Kalau gaya design dua root ya yang kami jadikan acuan dalam inspirasi waktu kita membuat sketsa rumah ini yaitu sebenarnya Japanese Home dan juga Mid-century Modern Design. Century Design. Jadi kalau Japanese Home itu mungkin bisa diterjemahkan menjadi rumah yang simple ya simple sesuai dengan fungsinya dan kebanyakan pun furniture-furniturnya itu bertingginya rendah gitu ya rendah dan apa namanya untuk memaksimalkan ruangan juga gitu. Kalau mid-century Design biasanya diwakilkan oleh open space ya jadi gak ada sekat dalam ruangan antara dapur ruang makan ruang keluarga itu biasanya gak ada space dan dia juga menggunakan material-material yang memang natural gitu kayak kayu gitu ya. Japandi itu konsep yang kita juga suka ya sebagai apa namanya untuk interior design ya. Karena Japandi itu kan sebenarnya kombinasi antara Japan dan Skandinavian Design dimana dimana disitu mereka yang penting natural penggunaan natural warna-warnanya pun juga yang nge-blend lah ya mute gitu ya kalaupun ada warna aksen biasanya warna hitam ya Japan gitu gitu sebenarnya itu diwakili banget sama sama aksen dan warna color palette rumah ini sih mas gitu bahwa secara basic kita ini natural dari sisi warna abu-abu dari basement expose-nya penggunaan warna natural kayu dan kalau teman-teman lihat juga mas Juanda lihat ada furniture ataupun dekorasi yang warnanya hitam warna hitam jadi itu memang mengambil dari prinsip Japandi juga jadi konsepnya aksen tapi justru malah warna yang mute ya hitam gitu oke boleh gak mas kita mulai house tournya nih mas ini mungkin teman-teman udah gak sabar ya tadi saya udah ke depan ke area depan cuman kita ulang ya karena sekarang ada mas Luqman dan mbak Ida yang akan menjelaskan desain rumah ini ya nanti kamu oke semoga terlihat nah ini saya mundur ya biar kelihatan ya oke nah kalau fasadnya sendiri ini mas boleh diceritain gak mas desainnya apa semen misalnya keduan semen dan saja gitu ya iya betul jadi fasadnya memang kita pengen sederhana ya dalam arti material yang digunakan pun cukup diwakili oleh semen expose dan juga kayu jati gitu jadi kenapa karena memang kalau ngeliat tuh kita dengan bah material yang cuma dua itu lebih tenang gitu dilihatnya lebih enak gitu ya jadi kita ngeliat semen yang masih ada sedikit corak-corak berbeda di sisi-sisi yang tertentu dan juga kayu yang tentunya juga tidak rapih kan dia itu coraknya itu alami ada yang lebih muda ada yang lebih tua ada guratan-guratan yang apa namanya khusus ya jadi itu membuat kami juga merasa oh ini rumah kita nih natural ya apa adanya gitu jadi pengennya sih kayak gitu mas yang kita harapkan jadi memang tidak dicat ya mas berarti ya tapi treatmentnya seperti apa nih mas ya kayak gini mas jadi ini sebenarnya bukannya gak dicat ya mas Juanda jadi ini untuk semen expose yang di eksterior ini maupun yang di interior juga itu tetap kita cat dengan aquaproof transparan sorry ya saya sebut merek gak apa-apa mas gitu karena disitu untuk tetap mengamankan dari hujan dan panas juga karena air yang masuk tetap kan pasti bisa merembes nah dengan kicat lapisan coating tadi yang saya sebutkan itu membantu untuk airnya tidak langsung masuk ke semen aja jadi aman ya gak ngerembes airnya ya teman-teman ya oke kalau saya mulai namanya begitu juga sama material kayu jatinya ini jadi itu kita emang gak dicat cuma emang dilapis aja buat pelindung karena kan dia outdoor jadi harus harusnya ya sangat kuat ya jadi emang urat-uratnya dan semua coraknya itu tetap kita biarin apa adanya natural oh gitu jadi perkuat aja jadi kelihatan ya betul oke nah selama mas nerapin desain seperti ini ada plus minusnya gak nih mas yang pernah dirasakannya udah hampir setahun berarti ya ditinggalin ya atau baru berapa bulan ini 4 bulan ya 4 bulan ya dari November dari Oktober dari Oktober ya hampir setengah tahun ya hampir setengah tahun ya dan kebetulan pas kena lagi musim hujan yang lumayan ini ya teras ya pas ya langsung langsung di uji langsung di uji rumahnya ya jadi Alhamdulillah bocor sih enggak ya Alhamdulillah gitu tapi memang ada sedikit kendala dalam arti air itu waktu masuk memang ke selah-selah pintu sliding door nya gitu karena kan kita enggak pakai aluminium aluminium kan rapatnya benar-benar sempurna ya mas tapi kalau ini rumah kami kan pakai kayu jati tuh sliding door sliding wall nya ini jadi kalau hujannya lagi lebat sekali atau anginnya itu 90 derajat dari dari samping itu itu bisa apa namanya ada yang netes-netes gitu tapi enggak banyak sih dan Alhamdulillah tidak mengganggu dalam artian wah kita jadi apa namanya harus siap sedia gimana gitu enggak paling ya percikan-percikan air aja tapi Alhamdulillah enggak mengganggu kenapa mas milih kayu jati mas sementara kan sekarang udah bahan alternatif lain ya ada alesannya enggak mas ada mas jadi memang waktu awal kami membuat sketsa ataupun konsep rumahnya itu memang kita pakai kayu pengen ya gitu dan sejur sebenarnya dulu enggak pakai awal jati kita kepengennya karena budgetnya itu bukan kayu jati teman-teman sorry mas miknya sebelum ini di ya gitu tapi kita udah nyoba ya kayu kamper ataupun kayu apalagi saya lupa ya waktu itu ya dicoba lah ya untuk yang kita inginkan tingginya 3 meter ini semikian rupa itu enggak kuat rupanya jadi begitu pertama dipasang aja udah bengkok dia oh sempat dicoba ya ya sempat udah dicoba udah jadi gitu udah jadi dan terpasang pula gitu tapi setelah dipasang itu udah enggak bisa ya terpaksa kita cari jalan lain kan dan sempat ada opsi juga untuk ditawarin aluminium juga tapi kita waktu itu enggak pilih ya karena emang sesuai dengan konsep yang kita pengen dari awal adalah ini kayu kita pengen melihat dan merasakan tekstur kayunya itu jadinya kita tetap balik ke kayu kayu jati ya jatilah yang paling kuat dan bisa mewujudkan yang kita pengen ini gitu betul dulu aluminium udah banyak corak-corak kayu juga ya mas ya tapi tetap tidak sesuai dengan yang kita visualisasikan sih oke jadi kita tetap pengen pakai kayu dan ternyata memang untuk kebutuhan ini besar dan juga desainnya ternyata emang harus kayu jati harus kayu jati jadi akhirnya kita yaudah kita pakai kayu jati deh walaupun agak naik sedikit budgetnya naik sedikit ya nah kalau dilihat ini kan rumahnya nggak jauh dari jalan ya mas bisa dibilang ya hampir pinggir jalan gitu ya ini kalau dilihat bisa pakai dua hadap ya istilahnya L ini ya bentuk L ini pertimbangannya apa tuh mas ya jadi sebenarnya kenapa kita juga punya konsep sliding wall ya dinding yang bisa terbuka ini karena kita Alhamdulillah posisi rumahnya itu tidak di pinggir jalan karena kalau kita di pinggir jalan pastinya teman-teman juga tahu ya nggak akan berani lah segitunya ya di Jakarta terutama karena ya pasti ke-expose ya jadi ini karena jauh di belakang rumah yang ada di depannya sehingga orang tuh nggak bisa ngelihat sih kalau dari dari pinggir jalan langsung jadi itu yang membuat kami juga berani untuk pakai konsep seperti ini tanpa tralis ya tanpa penaman tambahan ya betul nah ini rumahnya terhalang nama bangunan yang ini ini kosan ya mas ya betul jadi ada bangunan kosan di depan sebelah rumah yang kebetulan itu yang membuat rumah kami sendiri jadi tidak terlihat dari depan nah jadi kalau untuk cahaya matahari masih ini ya mas tidak terhalang bangunan yang tinggi ini ya sama sekali enggak mas karena matahari pagi datangnya dari timur dari arah ini ya belakang kami ya belakangnya mas Juanda nih gitu ya sama matahari sore pun dari belakang rumah gitu jadi dan kami punya backyard dan punya sekitar lorong satu setengah meter itu untuk masuknya udara dan juga matahari itu masih masih dapat sih pagi sore oke nah kalau di tanaman tamannya juga mungil ya mas iya tapi banyak ada beberapa titik ya ada betul ada disitu bahkan di ini pun juga jadi tanaman rambat ya itu menarik banget dolar ya mas iya betul dolar mini dolar mini ini kalau ini tanaman apa nih mas kalau sebagai aksen utama di taman kering di front yard ini ya ada dua ketapang ketapang kencana yang memang kami beli langsung setinggi 4 sampai 5 meter lah jadi waktu kita bawa dari Bogor tuh ya rontok semua daunnya kan pasti tapi akhirnya setelah sebulan dua bulan mulai muncul dahan-dahan baru dan sekarang 6 bulan udah kayak pohon ketapang kencana yang kita pengenin jadi waktu kami gambar konsep juga udah ada dua pohon ini karena kita udah kepengen harus ada dua dan ketapang kencana gitu jadi alhamdulillah yang ini berhasil karena itu tuh pohon apa tuh mas tanaman apa tuh mas menarik sekali yang di depan fasad sebelah kiri ini adalah kukubima atau sansifiera keluarga sansifiera yang tebal gitu ya tukang tamannya ngomong kukubima tapi gak tau itu bener apa tapi ini sansifiera sih ya dia kuat banget bisa di luar dan dan memang kalau dilihat tanaman yang kami pilih yang bentuknya itu terlihat jelas ya maksudnya tidak terlalu acak gitu termen-temen yang kami pilih itu begitu ini halamannya luas sekali mas memang sengaja dibikin seperti ini ya betul halamannya emang sengaja kita biarin luas begini karena emang pengen buat anak main buat kita explore macem-macem ya jadi kalau misalnya ada keluarga juga kebetulan kita tinggal berdekatan nih sama keluarga jadinya kalau ada keluarga dateng mau apa makan-makan atau apa bisa nyambutnya enak gitu dan enggak harus ini ya takut nyeker ataupun apa karena kalau rumput biasanya becek ya ini kita paving semuanya gitu soalnya aja emang sama ini sih soal batasan outdoor sama indoor kita juga ya kebetulan emang agak blur ya bisa bisa nyaman gitu orang yang bergeraknya jadi lebih bebas oke konsep bentuk L ini juga jadi banyak bukaan ya jadi memungkinkan untuk dibanyak bukaan betul ya jadi kalau lihat referensi mungkin kayak taman Jepang ya mas ya tapi mungkin kalau di Jepang kan pakai pasir putih gitu ya taman Zen nah itu kan ya budgetnya kalau punya pasir putih kecil nextnya ya mas jadi kita pakai paving block biasa sebenarnya cuma ya kalau kita lihat visualnya lumayan lah kering bersih tapi ada tanaman di sudut-sudut tertentu gitu nah ini menurut kami lebih rapih ya kelihatannya ya daripada tamannya tuh terlalu banyak gitu loh dan susah juga bagi kami yang tidak memiliki asilan rumah tangga ini untuk mengurusnya oh gitu mas gitu jadi kita memilih untuk udah deh yang gampang ngurusnya aja oke gitu rumput-rumput tinggal potong yang lumut-lumut yang tumbuh-tumbuh tapi ya jadi lebih mudah gitu mas ini bagian yang paling saya suka sebenernya ini adalah rumah ini nggak nempel ya di ini ya dan itu ada jalan tembus ya betul satu setengah meter lorong mengelilingi rumah jadi ada sirkulasi udaranya juga masih dapet terus yang seru juga di sini nih eh ini ada pintu berkamuflase ya jadi di sini iya betul pintu kamuflase nah ini pintunya memang bahannya semen atau apa tuh mas pintunya sebenernya bukan bahan semen itu dari GRC oke ya tapi kita cat dengan semen gitu jadi makanya bisa sama dengan warna eksteriornya gitu ini idenya mas Taufan dan mas Fajar ya asetek kami juga itu bahwa untuk kamuflase tetap bisa kok walaupun bukan dari pintu semen itu sendiri jadi kita cat pakai semen nah itu salah satu jadi itu sebenernya besi hollow besi hollow dipakein GRC terus dicat gitu kan itu juga ada roaster disitu itu juga ada apa membatas masih kayu jati juga ya mas iya mas betul itu di balkon ya lantai 2 jadi di sini semua pakai bahan natural ya berarti kayu kayu-kayu jati ya iya kami usahakan begitu pakai aluminium itu nggak ada ya mas aluminium nggak ada ya sama sekali nggak ada besi paling besi ya rangka oke oke ini kita belum masuk ke dalamnya nih mas kemana dulu nih kita boleh kita lihat langsung masuk lewat living room ini juga berkonsep kalau di Sumatera rumah panggung ya betul nah kalau di Jepang juga iya rumah panggung juga kalau di Jepang apa namanya kayak gitu apa ya nama Jepangnya ya elevated floor gitu iya intinya sih memang ngambil inspirasi dari Jepang sih kalau untuk tapi sengaja mas ditinggikan memang karena gaya itu atau ada fungsi lain betul memang gunanya untuk itu sehingga waktu kita ada orang yang dateng pun saat tidak harus masuk ke rumah bisa duduk-duduk disini itu juga cukup nyaman karena ini halus ini halus banget dan tukangnya langsung dari Jepara ya yang buat jatinya ini memang halus jadi kalau duduk tuh kita nggak akan sakit sih lututnya iya 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 dan ini tuh enak banget buat ngeteh atau sore-sore iya sih ini saya udah satu jam disini enak banget nih homey banget iya jadi orang bisa disini gitu untuk tamu-tamu yang tidak terlalu dekat ataupun yang hanya sebentar juga bisa dipakai sehingga tidak perlu masuk ke rumah oke tapi kalau untuk keluarga sekalian kita buka sliding door nya wah enak deh jadinya bisa nggak ada batas ya luar sama dalam gitu ini seru banget sih kalau kalian disini kalian bisa lihat tuh ini kayak deck ya kayak deck ya betul kayak deck ya sebutannya deck oke oke nah ini kita kemana dulu nih mas boleh living room dulu living room in apa yang ini Terima kasih.